Oke, adik-adik PK dulu, Kak. Kan kelilingkan, adik-adik udah gak sabar, kan? Kita langsung aja, Kak. Tapi sebelumnya, Kak Resi, Kanita pengen tau, ini yang di belakang kita. Oh, iya, iya. Ini adik-adik katanya di Jepang musim sekali, loh. Pas ada adik-adik mati. Udah kelihatan gajahnya, loh. Oh, ini gajah. Ini gajah, nah. Oh, kalau kita sebut, namanya gajah blora. Oh, gajah blora. Tapi kalau nama latinnya, Elephasisundrindicus. Oh, Elephasisundrindicus. Ditemukannya mungkin di blora, ya? Ini ditemukannya di blora. Oh, blora, dia namanya. Gajah blora. Ini umumnya udah sekitar 165 ribu tahun. Oh my God, 165 ribu tahun, ya. Kita udah lahir, dong. Belum, enggak. Belum. Oke, nah, adik-adik, Jadi ini adalah gajah, gajah blora, ya, namanya. Karena ditemukan di blora, ini adalah nenek bloranya. Gajah sekarang lagi, ya? Iya, betul. Ini tingginya ini bisa sampai, mungkin 4 meter kali, ya, Kak Resi, ya? Beratnya juga sampai, 6 sampai 8 ton. Oh my God, itu 8 sampai, 6 sampai 8 ton, ya? Atau 6 ribu sampai 8 ribu kilogram. Iya, betul. Oke, Kak Resi. Ini masih banyak lagi, kan, koleksi di musim biologi? Masih banyak lagi. Bukan cuma ini, tapi abrek-abrek. Oke, kalau gitu kita kemana dulu? Kita masuk dulu ke ruang geologi Indonesia, ya? Oke, adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam ruang geologi Indonesia. Ada apa aja sih? Ada apa sih di sini? Tarararang. Wah, pengguanannya bagus banget. Besar sekali. Tapi kita ke sini dulu, adik-adik, yuk. Ayo. Taraaa. Wah, ini apa ya? Tuh apa? Globo itu kiruannya bumi kita. Oh, bumi itu planet yang kita tinggal, ya? Iya, adik-adik. Kalau kita Indonesia, Indonesia gimana sih? Kita coba, Kak Anita. Mana ya? Ini dia, Indonesia. Kita tinggalnya di negara Indonesia, Kak Anita. Oh, banyak pulau-pulau-pulau-nya, ya? Iya, Indonesia merupakan negara keperluangan, Kak Anita. Nah, gitu. Laut-lautnya yang biru. Kita tinggalnya di Pulau Jawa, di Pulau Jawa. Oh, di Jakarta mana ya? Jakarta, ini di ujung desa. Oh, gitu ya? Wah, ini nih, ada adik-adik di sini nih. Di sini, kakli, ya? Iya, nih. Di Bandung, di sini agak sepulau. Oke. Nah, Kak Resti, ini tadi Kak Anita lihat ada yang berlubang gitu. Emang planet bumi berlubang, ya? Ya, enggak, Kak. Cuman di bawah planet kita ini ada lapisan-lapisan. Oh, gitu ya? Jadi, ini tuh kalau misalnya dilubangin, bentuknya kayak gini? Iya. Kalau dilubangin, kira-kira dalamnya bumi kita itu seperti ini, Kak Anita. Warnanya kan merah-merah, Nika. Iya, merah. Itu menandakan panas ke dalam. Oh, jadi panas banget ya? Iya. Lebih panas dari air, gitu. Kalau kita mendidihkan air, ini lebih panas, gitu ya? Nah, seperti ini, adik-adik. Jadi, bumi kita tuh nggak diem, tapi bergerak-bergerak terus. Oh, gitu ya? Oh, jadi karena panasnya itu, dia bergerak-gerak sampai menggerakkan yang ada di atasnya. Iya, betul. Makanya tentu bumi kita itu kan selalu berubah-rubah. Termasuk kayak apa kalau ada gempa itu karena ini juga? Iya, betul. Nah, adik-adik, jadi gempa itu karena adanya panas di dalam bumi terus karena dia bergerak-gerak. Oh, oke. Kita ke mana lagi, Kak Resi? Kita lihat bumi, Kak Anita. Kak Anita tahu nggak sih terbentiknya bumi bagaimana? Enggak, kita lihat ke sebelah sini, oke. Nah, sebenarnya, adik-adik, di Museum Geologi ada domnya, loh. Tapi, ini sangat lama, nanti Kak Resi jelasin, ya. Nah, bumi kita itu terbentukin sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, adik-adik. Oh, ini kayak bintang-bintang gitu, ya, Kak Resi, ya? Iya, betul. Kayak gas juga, ya? Betul sekali, Kak Adik, Pak. Oh, jadi planet bumi itu dari gas? Dari gas, iya. Jadi, awalnya dari pemadatan gas. Oh, jadi pemadatan. Atau kabut raksasa, kemudian berputar pada porosnya. Berputar, putar, putar, putar terus. Terus, si porosnya atau intinya itu jadi matahari. Dan sekelilingnya memadat membentuk deretan planet, termasuk bumi di dalamnya. Oh, jadi kayak ada Merkurius, Venus, terus bumi, Mars, gitu ya, jadi macam-macam planet. Iya, betul. Oh, Kak Resi, Kak Anita, baca nih di berita nih, akhir-akhir ini kan ada batu nih, yang jatuh ke bumi, yang ada di Lampung. Oh, iya. Itu namanya apa sih? Nah, di musim geologi itu pun. Sudah putunya lama, kan? Oh, batu kayak gitu ya? Itu namanya batu apa? Namanya meteorit. Oh, meteorit? Iya. Ini contohnya ya? Ini contohnya, Kak Adik, meteorit yang ada di musim geologi. Oh, jadi Kak Resi bisa jelasin kalau meteorit itu apa sih? Meteorit adalah batuan dari luar angka salam, yang jatuh ke permukaan bumi, yang tidak habis terbakar oleh atmosfer. Jatuh, jadinya meteorit. Oh, jadi adik-adik, planet bumi itu kan punya lebih jatuh, jadi kalau misalnya meteorit atau batu dari luar angka salam, jatuh ke permukaan sampai namanya meteorit. Iya, betul. Wow, meteorit itu banyak sih jenisnya, Kak Resi. Adik-adik, sebetulnya meteorit itu ada tiga jenis. Yang pertama, meteorit batu, contohnya kayak ini. Terus ada meteorit besi. Oh, besi ya? Besi ada di sini. Oh, gitu ya? Contohnya meteorit Namibia. Namibia, kenapa dinamain Namibia? Jatuhnya di Namibia. Di Afrika. Di Afrika ya? Oh, gitu ya. Dan juga ada meteorit campuran besi dan batu. Campuran apa? Bukur. Bukur dan batu. Campuran besi dan batu ya. Oke, Kak Anitta. Kak Resi, tadi kan Kak Anitta juga lihat tuh di situ, di globo itu ada yang menonjol-nonjol gitu, bentuknya kayak kerucut gitu. Itu apanya namanya? Oh, penung jaman lentai. Nah, terus kayak, oh, pengen tau. Oh, ini aja kayak ini ya? Iya, adik-adik. Yang tadi, gambar kerucut-kerucut yang Kak Anitta lihat. Jadi, ini lapisan yang merah tadi ya? Iya, ini lapisan yang panah. Itu nggak diem. Itu bergerak. Oh, gitu. Itu bergerak terus. Nah, ini benua sama kamudranya itu bergerak. Terus si benuanya menyusup ke bawah. Nah, kemudian ini terjadi gesekan yang mengakibatkan batuannya meleleh. Terus mencari retahan ke atas, maka terbentuklah gunung api. Oh, jadi yang kerucut-kerucut itu gunung api. Iya. Oh, gitu ya. Ini ada asap-asap juga, ini karena panas di sini ya? Iya, panas di situ. Ini juga sama. Ini juga dari dalam, adik-adik. Ini juga panas. Naik ke atas, jadi membuat gunung api. Oh, Kak Resti, Kak Anitta pernah sih ke Garut tuh, ke daerah si panas Garut. Itu akhirnya panas, itu karena ini juga? Iya, itu dari uap-uap panasnya. Oh, gitu ya. Dari panas duninya. Oh, gitu. Nah, itu gimana kalau kita tanya sama adik-adik, tau gak sih gunung apa yang ada di Garut yang di Cipanas itu? Buat puis. Aduh, Kak Anitta. Jadi, adik-adik, nah ini yang bisa jawab puis. Nanti jawab puisnya di chat ya. Di chat room-nya ya. Jawab, sebutkan nama gunung yang ada di Garut yang menjadi sumber panas di daerah Cipanas Garut. Di chat room ya, dibantuan mama-papanya aja ya. Oh, iya, bintang bantuan. Yang paling cepat nanti itu yang akan dapat. Oke, kita kemana lagi, Kak Resti? Nah, ngomong-ngomong soal gunung. Gimana kalau kita langsung ke gunung tentang gunung? Oke, mari kita pergi. Mari, mari, mari. Wah, benek banget ya musimnya. Ini sebenarnya adik-adik, selain gunung-gunung ini banyak juga tentang batuan ya adik-adik. Cuman waktunya tidak akan cukup ya, Kak Anitta. Iya, terus mungkin adik-adik juga belum mengerti ya. Nanti adik-adik akan belajar tentang batuan dan kristal-kristal nanti di sekolah yang lebih tinggi. Oke, kita langsung ke sini. Oke. Nah, sebelah sini dulu yuk, lihatnya. Aduh, Kak Anitta kesandung. Hati-hati dong, Kak. Nah, adik-adik, ini dalamnya gunung api. Jadi, adik-adik kalau lihat gunung di atas, ternyata dalamnya itu seperti ini loh. Jadi, di bawahnya itu ada dapur magma. Yang tadi, Kak Anitta, yang pergerakan tadi yang sangat panas. Ada yang nisak gitu di dapurnya? Itu alam, Kak. Oh iya, kalau alamnya. Itu naik ke atas, ada yang ke pinggir, ada yang langsung ke pipa utamanya. Oh, ke corong yang gedenya itu ya? Iya. Kalau gunung meletus itu ngeluarin apa aja sih? Nah, itu mah. Eh, kok gue di... Ini dari Jakarta loh, Kak Resi. Sebenarnya kalau gunung meletus itu banyak sekali yang dikeluarkan, Kak. Oh, gitu ya? Batuan juga sebenarnya, lava dan lahat. Ini ada yang di sini. Ada lava nih, Kak. Yang sudah membeku. Jadi, lava yang sudah membeku ya. Kalau masih panas, warnanya merah gitu. Merah air ya. Oh, gitu ya. Itu kan ada garis-garisnya nih, Kak. Menanggap aliran gitu ya? Kayak aliran gitu ya? Ini dari mana sih, Kak Resi? Dari Krakatau ya? Oh iya. Iya, betul-betul. Oke. Krakatau itu nama gunung ya? Iya, itu ada di Selat Sunda, Kak. Oh, Selat Sunda. Oh, gitu ya. Banyak banget. Berarti gunung di Indonesia banyak? Oh, di Indonesia banyak sekali, Kak. Kita gunungnya itu. Ada 127 gunung. Oh my God. Banyak banget, adik-adik. Nah, kita lihat di pinta, Nita. Oh, ini gunung-gunungnya ya? Iya, ini mulai dari Sumatera. Itu yang segitu. Ada dari Sumatera, terus ada Jawa, terus ke flores juga banyak. Nah, yang gak ada itu pulau Kalimantan, Kak Nita. Kalimantan tuh paling aman. Gak ada gunungnya kali. Iya, di Kalimantan itu merupakan pulau yang paling sel biokaliko. Oh gitu, karena gak ada gunung apinya. Gak ada gunung apinya. Jadi, dia itu juga jarang terjadi gempa bukit, Anita. Iya, sip-sip deh kalau kayak gitu. Nah, Resty, kita kan udah cerita tentang bumi, terus ada gunung api juga. Pasti mau cerita tentang apa lagi sih? Bagi ya, fosil. Wah, fosil. Fosil apa sih? Arang-arang, Kak Nita. Wah, banyak banget ya. Mulai dari hewan, manusia, tumbuh, di itu, semua. Oh gitu, oke deh. Kalau gitu, kita langsung aja kali ya. Di sana aja ya. Yuk. Yuk, adik-adik yuk. Pasti adik-adik juga udah gak sabar, Kak Dik. Tuhan, pengen lihat dinosaurus. Yuk, yuk, yuk. Kalau gitu, kita langsung lihat dinosaurus ya, sama mahluk-mahluk yang pertama kali muncul di planet ini. Betul. Nah, adik-adik ini kita... Nah, nanti kalau adik-adik pandeminya udah selesai dan museumnya udah buka, nanti bisa lihat langsung ada macam-macam informasi tentang batuan. Badat Fosil. Wah, ruangannya kegelap-gelap. Terdengar, aku sih coba ya gelap-gelap sama. Kalau ini, lihat. Wah, sama kayak yang tadi ya. Bagus banget ya. Ini cerita pertamanya juga sih. Ini sama kayak tadi, terbentuknya bumi, tapi dengan kehidupannya juga harusnya. Oh, gitu. Wah, ini kita kayak di luar angkasa ya. Wah, kita kayak di luar angkasa. Layak-layak. Wah, joget dulu, Kak. Gak ada yang gak ada. Oke deh, Karis, langsung aja. Adik-adik, kita gak sabar. Adik-adik, sebelum kita lihat dinosaurus, kita lihat dulu nih hidup-hidup yang pertama kali di bumi itu apa ya. Apa aja sih, ada foto. Oke, kita lihat. Ini apa ini? Nah, ini dia, adik-adik. Ini adalah fosil tertua di Museum Biologi. Dan juga di dunia tentunya. Namanya Stromatolit. Stromatolit itu apa sih? Stromatolit adalah fosil alga, hikau biru, Kak Anita. Jadi tumbuhan ya? Iya. Jadi ini yang termasuk yang awal-awal di planet di Indonesia. Ini kalau boleh tahu umurnya berapa? Nah, kalau yang ada di Museum Biologi itu umurnya ada 1 miliar. Tahun yang lalu, Kak Anita. Aduh, 1 miliar. Iya. Kalau diuangin, Kak Anita mau mikirnya uang. Kak Anita. Hei. Kak Anita capek ya? Tadi ada tuh keliling-keliling. Nah, adik-adik. Adik-adik, tenang ya. Kalau mau minum, minum silahkan. Aduh, halus ya, Kak Anita ya. Oke, Kak Anita. Kita lanjut lagi. Apa lagi? Nah, kan Kak Anita dulu, waktu bumi itu awal terbentuk tuh kayak gini, Tanta. Oh, masih merah ya? Menurut panas sekali itu sama sekali belum ada kehidupan. Gak ada dinosaurus, gak ada manusia, gak ada hewan-hewan yang lain. Masih panas terus, si bumi itu mendigin, mendigin. Mulai ada kerak-kerak. Nah, ini. Oh, jadi kalau habis merah itu, terus mengering, mengering, mengering. Terus suhunya jadi dingin, baru tadi muncul mahluk hidup. Makhluk hidup ya. Namanya? Stromatolit. Oke, nah, Kak Resti, selain stromatolit, selanjutnya apa lagi sih? Selanjutnya, Kak Anita, setelah kehidupan stromatolit, ada juga mahluk hidup-mahluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang. Tulang belakang itu tulang yang ada di belakang. Kalau tulang depan, namanya tulang depannya. Kak Anita pinter, ya? Iya, gitu. Nah, ini stromatolit, stromatolit, semuanya. Oke, Kak Resti, kalau sejarah, ini kan namanya sejarah kehidupan, ya? Iya, Kak Anita. Oh, jadi adik-adik, jadi Kak Resti sudah sampein kalau misalnya planet bumi itu memang dulunya tidak ada kehidupan. Terus akhirnya ada kehidupan. Yang pertama itu kayak stromatolit, ya. Kak Resti, ini sejarah kehidupan itu apa aja sih? Nah, Kak Anita, tadi kan kita udah belajar tentang stromatolit, ya. Nah, sekarang kita ingat bagaimana kehidupan awal mulanya. Oh, awal mulanya itu apa sih? Nah, tadi sesudah stromatolit, kehidupan itu berawal dari dalam air dulu, adik-adik. Oh, dari air dulu. Jadi, di darapan itu belum ada kehidupan. Contohnya itu ada trilobit. Tapi belum ada ikan juga, Kak Anita. Oh, belum ada ikan. Ilustrasinya seperti ini. Oh, kita lanjut aja kali ya, Kak Resti, ya. Oh, ini ikan ya, ini ikan. Nah, itu sudah ada ikan. Di zaman ini juga, Kak Anita, baru muncul kehidupan di daratan. Oh, gitu. Ada tumbuhan pertama di daratan. Itu namanya apa? Namanya. Atau jenisnya apa? Jenisnya? Paku-pakuan. Oh, paku atau pakis ya? Pakis. Jadi, nanti kalau ditanya, apa sih makhluk kiri yang pertama kali di daratan? Tumbuhan paku-pakuan. Bukan paku buat malu ya, jadi namanya tumbuhan paku. Iya, gitu. Oh, ini ada ikan. Nah, ini kayak hiu ya? Iya, ini kayak hiu. Ini turunannya. Oh, ini ada. Ini hewan. Kelakan. Silakan. Dibacanya ada yang silakan, ada yang kelakan. Oh, gitu. Oh, ini tuh kenapa sih spesial? Nah, adik-adik. Ini kan sudah ada fosilnya, Kak Anita. Tapi dia masih ditemukan loh. Yang masih hidup? Yang masih hidup. Oh, iya, Kak. Di Indonesia. Di Indonesia? Iya. Di mana itu? Di Pulau Seram? Seram itu ya? Eh, di Maluku. Oh, di Maluku. Di Maluku, ya. Iya, di Maluku. Nah, Kak Resti, Kak Resti, kalau misalnya ikan silakan ini berarti disebutnya fosil hidup ya? Iya, namanya fosil hidup. Ya, ini namanya fosil silakan. Ada yang berarti? Ini ada daun nih. Nah, ini fosil tumbuhan kan? Fosil tumbuhan. Ya, fosil daun. Oh, jadi adik-adik yang namanya fosil itu bukan hanya tewan saja, tumbuhan juga. Tapi itu jejak kehidupannya, Kak Anita. Soalnya kalau daun-daunnya udah pada Maluku. Oke. Kalau gitu, Kak Resti, tolong jelasin dong artinya fosil. Oh, apa sih? Tadi kok belum ya, Kak Anita? Iya, belum. Nah, adik-adik. Fosil adalah sisak, bekas, jejak, makhluk hidup yang terawetkan secara alamnya. Dan biarsanya membatu. Jadi, bukan hanya tulang-belulang saja yang tadi. Tapi ada jejak-jejak kehidupan seperti ini. Kalau ada jejak kaki, itu juga bisa jadi fosil, Kak Anita. Eh, ini kayak kerangkai bintang laut. Iya, ada bintang laut. Ini, ini. Ini namanya amonit. Yang di bawah ini nih, nah. Ini amonit ya. Sama yang panjang ini? Itu nautiloid. Oh, hidupnya di? Oh, di I ya, di A ya. Kalau dia masih hidup, Kak Anita, dia itu seperti cumi-cumi lho. Oh, ininya, badannya? Iya, badannya. Memiliki kakinya di kepala, pentakolnya. Oh, gitu. Adik-adik. Jadi, di laut itu banyak sekali kehidupannya. Nah, sama, nanti nih, abis acara ini nih, jam 10. Kalau misalnya adik-adik, ayah atau bundanya berkenan, mau menonton kehidupan laut kurba di daerah Jampang Sukabumi, nanti bisa ikutan jam 10. Nanti informasinya ada di Medsosnya Museum Geologi, ya. Oke. Nah, Resti, kayaknya teman-teman dari Dewi Mata udah gak sabar nih, pengen lihat dinosaurus. Oh, iya, pasti ya. Pasti ditunggu-tunggu di dinosaurus, Kak Anita, ya. Kita ke dinosaurus. Oke, waduh. Aduh, dinosaurus ini. Resti, jangan sih hati-hati. Kak Anita, ini besarlah kali, tapi ini baru anasnya, woh. Oh, gitu? Jadi, ibu bapanya lebih besar lagi. Iya, ibu bapanya kemana adik-adiknya? Kok ditinggalin anaknya? Wah, ini namanya apa sih dinosaurusnya, Kak Resti? Nah, adik-adik, ini namanya T-Rex atau T-Ranosaurus Rex. Oh, T-Rex nih yang di film-filmnya. Kemarin kalau gak salah ada deh filmnya di TV ya, Jurassic Park. Bukan, ada lah pokoknya. Oh, di TV. Kak Resti gak nonton. Kak Resti gak mau di TV. Nah, adik-adik, lihat deh giginya T-Rex itu tajam-tajam ya. Tajam-tajam? Oh, oke. Gitu. Ya, ya, Kak, ya. Ini giginya tajam-tajam menandakan bahwa T-Rex itu adalah makannya daging, daging-dagingan. Nah, ini T-Rex ini memiliki tinggi sekitar 6,5 meter, panjangnya 14 meter, dan beratnya mencapai 8 kilogram. 8 ribu mungkin. Eh, iya, 8 ribu. Aduh, Kak Resti kurang silu. Aduh, Kak Resti kurang silu. 8 ribu kilogram atau 8 tahun waktu di Kak Resti itu. Oke, nah, adik-adik, jadi ini T-Rex ini, yang di sini tuh replikanya ya? Ini replika. Jadi, tiruannya yang hasilnya mungkin ada di luar negeri ya? Iya. Kalau di Indonesia ada dinosaurus? Gak ada, adik-adik. Oh, jadi di Indonesia itu belum ditemukan dinosaurus. Soalnya kenapa? Karena Indonesia pada zaman ini masih berita lautan. Oh, belum terbentuk. Soalnya ini hidupnya di darat ya? Ini hidupnya di darat. Kalau dinosaurus adalah hewan darat. Kalau misalnya di laut, adik-adik bisa lihat sini nih. Oh, ada ya? Kak Resti punya posi repti laut. Oh, ada. Namanya repti laut. Ini namanya Icthyosaurus. Nah, ini Icthyosaurus. Ini nggak lengkap ya? Ini bagian apanya sih? Ini bagian rahangnya, Kak Nita. Rahang depannya ya? Sama gigi ya? Iya. Ini ditemukannya di Indonesia, di Maluku, di Polosera. Oh, di Polosera. Waduh. Dia itu kayak lumba-lumba, Kak Nita. Oh, bentuknya kayak lumba-lumba. Oh, gitu. Kak Resti, tadi kan dinosaurus belum ada di Indonesia. Iya. Atau belum ditemukan fosilnya di Indonesia. Kalau yang di Indonesia banyaknya apa? Ditemukan fosilnya. Hewan. Kalau yang ditemukan di jaman ini banyaknya warna-warna laut, Kak Nita. Tapi setelah dinosaurusnya punah, yaitu adanya hujan meteorit tadi. Hujan meteorit tadi. Oh, hujan meteorit tadi jatuh. Nah, mengakudahkan dinosaurusnya. Dinosaurusnya punah, sehingga ada kehidupan baru. Oh, gitu. Di situ ada mamalia, ada gajah, badak, ada kerbau dan sebagainya. Mamalia tuh hewan yang menyusui. Jadi yang menyusui. Kenapa disebut mama? Mungkin itu kali ya. Berarti kalau Kak Anita nanti punya anak, maman Anita ya. Oke. Kita mau lihat nih fosil-fosil apa aja sih contohnya mamalia. Nah, ini dia. Mungkin kita sebutnya fosil bertulang belakang ya, Kak Anita ya. Oh, bertulang belakang. Karena di sini juga ada cura-cura. Oh, gitu. Ini yang dari Indonesia semua? Iya. Ini semuanya hidupnya di Indonesia, loh adik-adik. Ini adalah fosil gajah. Sambil jalan yuk. Oke. Ini fosil gajah. Namanya Stegodon Trigodon cepalus Martin. Oh, gitu. Martin tuh yang menelitinya, ya namanya Martin. Nah, ini ada Sinomastodon. Ada Stegodon florensis. Wah. Wih, ini adik-adik. Jadi kalau nanti ke Museum Geologi bisa nih lihat ini langsung. Lihat gajahnya yang gadingnya. Ada gigi-giginya. Wah, di sini juga ada kerbau ya? Ada kerbau. Nah, ini adik-adik kerbaunya pandiknya panjang sekali, loh. Oh, gitu. Panjang banget. Nah, ini adik-adik nanti kan ada waktu untuk bertanya. Nih, silakan untuk pertanyaannya bisa ditulis dari sekarang. Di chatroom ya. Nanti di situ bakalan dijawab sama Kak Resti. Dibantu sama Kak Anita juga ya. Oh, ini kerbau ya, Kak? Ini kerbau. Terus itu ada di bawahnya ada banteng. Terus ini ada banteng. Terus ini ada fasil babi. Oh, ini babi yang di bawah. Terus ini ada. Oh, ini juga babi ya. Juga sini ya. Oh, gitu ya? Iya. Terus ini yang tanduknya panjang-panjang? Ini ada tanduknya. Ini adalah rusa kan, Nita. Oh, rusa. Kijang nggak? Iya, rusa. Rusa. Tuh, ini banyak sekali nih fasilnya rusa. Terus apa lagi sih Kak Resti? Nah, ini ada fasil buaya juga. Terus yang di atas itu ada kudanil dan badak. Ini badak yang sebelahnya kudanil. Terus ada fasil kura-kura juga loh. Ini kura-kura purba. Wah, kura-kura raksasa. Kura-kura raksasa. Oh, ini ya. Gede banget ya. Eh, Kak Anita pernah lihat di TV kura-kura kayak gini. Masih hidup ya? Ada yang masih hidup ya? Iya, masih hidup. Ada. Ih, lihat. Lihat ya. Tangan Kak Anita segede gini ya. Nih. Iya. Coba. Gede sih. Tangan Kak Anita juga gede. Cuma ini lebih gede adik-adik. Kalau adik-adik mungkin bisa masuk ke dalam sini. Aduh, keren banget ya. Koleksi-koleksi di Museum Biologi. Nah, adik-adik. Jadi, nanti kalau misalnya adik-adik pengen ke Museum Biologi, mungkin sekarang belum bisa. Kita pakai virtual dulu. Jadi, silakan yang mau mengikuti daftar terlebih dahulu. Informasinya ada di media. Ya. Ya, adik-adik kita sampaikan. Terima kasih. Tetap sehat ya. Tetap semangat juga. Jaga musim di sana. Oke? Ya. Museum Biologi. Smart Museum. Smart People. Smart Nation. Mereka. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.